Kemenhub akan menyiapkan sejumlah sanksi untuk pemudik yang ketahuan nekat melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Bin Sar Panjaitan mengatakan sanksi tersebut akan mulai efektif diberlakukan pada 7 Mei 2020. Pemerintah telah resmi melarang masyarakat untuk tak melakukan mudik pada lebaran mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Selasa 21 April 2020. Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung larangan mudik. Dilansir oleh Kompas.com, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan akan ada pembatasan di sektor transportasi. Bukan hanya itu, pihak Kemenhub juga akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Budi menyebut sanksi bagi warga yang tetap nekat mudik bisa mengacu ke Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sanksi paling ringan adalah pengembalian kendaraan agar tak dapat melanjutkan perjalanan mudik. Sementara untuk sanksi paling berat, yaitu kuruan penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Hal ini mengacu pada pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018. Namun, pemerintah akan lebih dulu membuat aturan teknis terkait larangan mudik ini. Sementara itu, pelaksana tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan aturan teknis larangan mudik akan dikebut sehingga bisa segera selesai dan berlaku secepatnya. Luhut menyatakan aturan larangan mudik mulai berlaku efektif pada Jumat 24 April 2020. Sementara itu, untuk penegakan sanksi efektif dilaksanakan pada 7 Mei 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update, YouTube Tribune Wow Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!